Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan sebagai saksi kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiko. Wahyu Setiawan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih pada Kamis 28 Desember 2023. Mantan komisioner KPU tersebut datang ke kantor KPK seorang diri dengan mengenakan kemeja biru pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di Gedung KPK, Wahyu Setiawan membawa sebuah amplop yang berisi dokumen untuk keperluan pemeriksaan. Kendal tidak demikian, Wahyu tidak menjelaskan isi dokumen yang dibawa ke kantor komisi antirasuah itu. Tidak banyak yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan kepada wartawan yang sudah menunggunya di Gedung KPK. Dia hanya berharap agar Harun Masiko segera ditangkap oleh KPK. Terlebih diketahui dirinya sudah menjalani hukuman atas kasus yang sama. Diberitakan sebelumnya, KPK memanggil Wahyu Setiawan dalam rangka penyelesaian penyidikan terhadap mantan calon anggota legislatif PDIP. Harun Masiko menjadi tersangka dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu atau PAW, anggota DPR Preode 2019-2024. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang tersangka. Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, KDRPDIP Saiful Basri, dan Harun Masiko. Namun saat ini Harun masih lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IKA Jakarta Selatan. Harun hingga saat ini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang. Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!